Taukah Anda, banyak orang menjadi pemimpin, tapi sedikit yang sukses, dan lebih sedikit lagi yang signifikan karena tidak berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter pemimpin berbasis spiritual adalah satu integritas, kedua antusias, dan ketiga totalitas. Sesi ini kami ingin menyampaikan tentang pentingnya integritas. Integritas adalah satunya perkataan pemikiran dan perbuatan. Integritas lebih dari sekedar jujur, tetapi menjadi karakter dasar sehingga pemimpin layak menjadi figur teladan. Jika Al-Quran adalah tata nilai dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia, khususnya muslim, maka Muhammad Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan, kata Aisyah. Muhammad Rasulullah adalah Sungguh dalam pribadi Nabi ada teladan yang lengkap, yang baik. Nah, sebagaimana pula di perusahaan, ada kita menal corporate value. Harus ada role modelnya, yaitu komitmen sang pemimpin. So, CEO adalah corporate value yang berjalan, walk to talk. Keteladanan para pemimpin jauh lebih kuat dan takat ketimbang aturan perusahaan selengkap apapun reward dan punishment-nya. Kita harus belajar bagaimana Nabi, pemimpin yang diakui paling berpengaruh sepanjang sejarah oleh muslim maupun non-muslim, adalah karena kuat pada aspek integritasnya. Muhammad kecil, usia 6 tahun, sudah mempunyai integritas dalam bisnis. Dia sudah menjadi gembala kambing dan membantu pekerjaan tetangga dengan upah tak seberapa untuk membantu pamannya. Usia 12 tahun sudah ikut berdagang sampai negeri Syam. Umur 17 tahun sudah integritasnya dipercaya. Menjadi fund manager regional trading company, DTTP, Dagaman Khadijah, dan Saudagar Arab yang lain, sampai Irak, Iran, dan Syam. Sehingga usia 25 tahun layak ketika Nabi menjadi saudagar yang kaya raya. Saking kayanya ketika meminang Khadijah Al-Kubro, mas kawe-nya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Nah, bagi Anda yang mas kawe-nya belum 1 miliar, tolong dikenapi kalau mau ikut sunnah Nabi. Nah, ternyata kekuatan karakter, integritas zaman Nabi masih juga berlaku sampai zaman gini. Kausis dan Posner melakukan penelitian di 10 negara maju, mengapa mereka bisa maju dikaitkan dengan karakter pemimpin atau presidennya. Penelitian ini serius, dilakukan 3 kali pemilu, ya, 15 tahun. Ini yang menarik, negara-negara maju itu, karakter pemimpinnya adalah pertama tertinggi, Hunstik. Bahasa lain adalah Sintik, sampai hampir 90%. Yang kedua adalah Visionel, bahasa Arabnya adalah Amanah. Yang ketiga, Kompeten, bahasa Arabnya adalah Patonah. Dan keempat, Inspiring, bahasa Arabnya adalah Kamplik. Pertanyaannya, mengapa negara persatuan publik Indonesia yang kaya raya sumber daya alamnya, tetapi tak kunjung makmur dan maju? Sebab, sejak proklamasi sampai saat ini, kami melihat kualitas kepemimpinan dari pusat dan daerah terus merosot kualitasnya. Dan belum ada ketemu titik baliknya. Nah, ayo, jadikan kita satu seorang pemimpin yang memberikan kontribusi lebih sehingga penurunan kepemimpinan di Republik ini bisa ditahan ketika kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berkarakter. Be leader with character. Yuk, menjadi pemimpin terbaik di institusi kita dan pastikan anak-anak kita juga mempunyai karakter calon pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!